Setiap kali nelayan ini memancing, ia akan mengundang dewa sungai semangkuk anggur. Tetangganya berkata ia membuang-buang waktu. Tapi nelayan tidak berpikir begitu. Ia sangat buka hati. Hal membuat semuanya merasa aneh. Setiap kali ia menuangkan anggur ke sungai, ikan-ikan di sungai semua berebut untuk masuk ke jaring nelayan. Ia bisa mendapatkan banyak ikan. Apa yang terjadi? Tapi, ceritanya terjadi pada masa Kaisar Kianlon. Seorang nelayan bernama Suza. Meskipun Sudai dan istrinya sangat miskin. Tapi bebas banget. Sudai adalah orang yang murah hati. Ia nggak suka apapun. Cuma menyukai minum anggur. Setiap hari, kalau nggak minum anggur, ia akan merasa tidak nyaman. Hari itu, saat matahari terbenam. Sang suami masih minum anggur. Sang istri segera mendesaknya untuk memancing. Pada saat ini, Sudai bereaksi dan dengan cepat setuju. Sebelum berangkat, ia bahkan minum menghabiskan segelas anggur. Ia pergi ke tepi sungai. Lihat nelayan lain. Kesini lebih awal untuk melemparkan jaring ikan. Tetapi mungkin mereka masih belum memancing ikan apapun. Sudai terus-menerus menuangkan anggur ke sungai. Ia bergumam. Ia berkata ingin penghormatan kepada hantu di sungai. Orang-orang di sebelah mengejeknya. Karena semua adalah nelayan yang miskin. Tapi Sudai menuangkan anggur ke sungai setiap hari. Limbah banget. Sudai menjawab kalau di sungai. Kebetulan memiliki hantu yang tenggelam. Yang sama dia menyukai minum anggur. Jadi setiap hari ia duduk di tepi sungai baik minum anggur maupun memancing. Bagaimana jika hantu yang tenggelam itu mencium aroma anggur? Astaga jangan biarkan hantu mengingini. Jadi setiap hari sebelum mancing. Ia dengan hormat mengangkat anggur. Berdoa bisa memancing banyak ikan. Setelah mengatakan itu, ia menuangkan anggur ke sungai. Saat kemudian, tiba-tiba air yang deras. Sudai segera mengumpulkan jaring. Menarik ke atas. Memang. Kali ini ia bisa mendapatkan banyak ikan. Jaringnya penuh dengan ikan besar. Nelayan yang lain tampak cemburu. Sudai membawa ikan ke pasar untuk menjual. Ikan yang ia tangkap baik besar maupun gemuk. Dalam sekejap mata, semua terjual abis. Lalu seperti biasa. Ia pergi ke kedai anggur. Karena ia harus memancing ikan pada malam hari. Jadi tidak bisa kurang anggur yang baik. Ia ingin pemilik mengisi botol dengan anggur. Lalu mau minum sebuah mangkok. Sudai minum abis. Semangkok anggur. Para pelanggan lain memujinya karena toleransi alkohol yang baik. Malam itu, hujan deras. Sudai hendak keluar untuk memancing ikan. Sang istri melihat hujan yang deras. Ia berkata masih ada makanan. Istirahatlah. Sudai berkata kalau dia tidak memancing ikan maka gak ada uang untuk membeli alkohol. Ia pergi ke tepi sungai dan nyalakan lentera. Lalu seperti biasa. Pertama, dia menuangkan secangtir anggur untuk jiwa di sungai. Lalu, jaring ikannya mulai bergerak. Sudai buru-buru menarik jaring. Memang kali ini ada banyak ikan besar. Sudai senang banget. Lalu ia memasukkan ikan ke dalam keranjang. Sepertinya ia cukup beruntung malam ini. Jadi ia dengan senang hati minum anggur. Baik minum maupun memandang sungai. Bayangan seseorang muncul. Itulah pria yang tampan pakai-pakaian warna putih. Ia diam-diam. Huwadai hendak minum, tetapi melihatnya lagi. Ia pikir pria itu juga nelayan. Ia bertanya mengapa tadi gak melihatnya. Pria itu menjawab dia melihat Sudai minum dan memancing setiap hari. Sudai menyedari pria itu kesepian. Ia mengajak sang pria minum bersama. Tidak heran pihak lain, juga orang yang suka anggur. Pria itu memberi tahu ia bermarga uang, namanya Luklan. Seperti Sudai, dia juga gairah alkoholik. Mereka ada hobi yang sama. Minum dan mengobrol dengan gembira. Setelah beberapa saat, Sudai mabuk dan tertidur. Malam ini, ia gak bisa menangkap ikan apapun. Luklan bangun dan melihat cemberut Sudai. Ia bertanyakan Sudai gak senang. Sudai berkata, panen ikan malam ini tidak seperti biasanya. Setelah mendengarnya, Luklan tertawa. Sederhana, ia bisa membuat semua ikan berenang ke jaring. Ia menyuruh Sudai sebentar. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan. Sudai ingin menghalangi. Tapi Luklan udah menghilang. Dari jauh terdengar teriakan Luklan. Ia menyuruh Sudai untuk segera menarik jaring. Sudai segera mengikuti. Tentu saja, ada banyak ikan mas besar di jaring. Luklan naik ke atas. Ia tidak basah sama sekali. Sudai juga memuji triknya dengan baik, tanpa ragu. Bahkan memberinya seekor ikan sebagai ucapan terima kasih. Tapi Luklan menolak. Hanya ingin berteman dengan Sudai. Pada saat ini, ayam berkokok. Setelah mendengarnya, Luklan buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan. Keesokan harinya, Sudai menjual ikan dengan imbalan beras dan anggur untuk dibawa pulang. Sang istri melihat bahwa dia membawa dua botol anggur. Ia pikir suaminya minum lebih banyak. Sudai tertawa dan berkata padanya. Luklan membantunya menangkap ikan. Kali ini, ia ingin mau berterima kasih kepada Luklan. Pada malam festival pertengahan musim gugur. Mereka bertemu lagi di tepi sungai. Ia membawa makanan lezat yang dimasak oleh istrinya. Makan dengan Luklan. Tak disangka, Luklan kesini untuk mengucapkan perpisahan. Keduanya adalah teman yang sahabat. Sudai terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Luklan ragu-ragu sejenak, lalu berkata nyata. Ternyata, Luklan bukan manusia. Ialah hantu yang tenggelam di sungai. Karena mabuk. Di jalan pulang. Sayangnya jatuh ke sungai dan menjadi hantu sungai. Sudai pikir ia berencana. Luklan tahu ia tidak percaya. Menyuruhnya menyentuh tangannya. Sudai terkejut menyadarinya. Tubuh Luklan dingin banget. Sekarang ia baru percaya. Luklan berkata kepadanya. Ia kesepian di sungai. Makasih ke atas Sudai udah mengajaknya minum anggur setiap hari. Membuatnya merasakan bahagia. Setiap kali Luklan diam-diam membantunya memancing. Agar Sudai memanen banyak ikan. Sekarang, Sudai menyadari. Alasan ia beruntung seperti itu. Lihat waktu Luklan akan segera berakhir. Akan bereinkarnasi. Di masa depan, seseorang akan menggantikan hantu sungai Luklan. Suai sedih banget. Ia benar-benar tidak ingin meninggalkan Luklan. Tetapi sekaligus ia merasa senang karena Luklan dapat bereinkarnasi. Keduanya memutuskan untuk melanjutkan minum. Langit semakin cerah, karena jiwa tidak dapat melihat matahari. Luklan bisa meninggalkan. Sudai bernostalgia. Melihat Luklan secara bertahap menghilang ke dalam air. Pada pagi. Sudai bercerita dengan istrinya tentang Luklan. Istrinya pikir ia mabuk. Ngomong-omong kosong. Sudai mengingat persahabatan antaranya. Hapuskan bisnis penjualan ikan. Ia bakar dupa dan sholat di rumah. Berdoa agar Luklan dapat bereinkarnasi ke keluarga yang baik. Sang istri melihat penampilan tulusnya. Mungkin ia bukan berbohong. Dia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Saat pulang, ia berkata engan Sudai. Sore ini seorang wanita jatuh ke sungai. Tapi dia tidak mati karena tenggelam. Setelah tahu berita ini. Sudai bergegas mencari Luklan. Istri melihat suaminya seperti itu. Ia sangat penasaran. Siapa Luklan? Agar menghapus keraguan di hati. Dia diam-diam mengikuti suaminya. Sudai pergi ke tepi sungai dan memanggil nama Luklan. Tapi tak ada. Sudai berpikir bahwa Luklan dalam berbahaya. Ia menangis. Tolong biarkan aku merasakan penderitaan. Kak Luklan. Sekarang airnya mengalir. Luklan akhirnya muncul di tebing. Jadi Luklan menyadari istri Huadai bersembunyi di satu sisi. Ia bimbang akan membuatnya takut. Pada saat ini, Sudai menemukan bahwa istrinya mengikutinya ke tepi sungai. Sang istri dengan hati-hati berjalan keluar. Sekarang dia akhirnya percaya apa yang dikatakan Sudai. Mereka minum dan mengobrol. Istri Sudai mengira Luklan bereinkarnasi. Ia tak disangka bisa bertemu istri Sudai. Bahkan juga mengatakan bahwa dia bisa berteman dengan istri Sudai. Sudai segera bertanya mengapa dia nggak bereinkarnasi. Mengapa tidak bereinkarnasi agar meninggalkan sungai. Luklan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Siang hari ini, sekelompok wanita sedang mencuci pakaian. Luklan menunggu wanita itu jatuh ke air. Saat ini seorang wanita muncul dengan anaknya. Sementara ia sedang mencuci pakaian. Pakaian tersapu oleh air sungai. Pakaian itu juga sangat berharga. Melihat hal tersebut, wanita tersebut segera turun ke sungai untuk mengambilnya. Tak hati-hati jatuh ke sungai. Luklan akhirnya menunggu seseorang untuk menggantikannya. Tetapi Luklan yang baik hati melihat bahwa wanita itu masih ada anak. Anak yang terlihat sangat menyedihkan. Pada akhirnya dia gak mau gitu. Setelah ragu. Ia memutuskan membawa wanita itu ke darat. Tetapi karena ini, dia melewatkan kesempatan. Bereinkarnasi. Ia cuma bisa tinggal di sini. Setelah istri Sudai mendengarnya. Ia memujinya adalah hantu yang baik. Meskipun ia tidak tahu minum anggur. Tapi sekarang ia mau minum dengannya. Luklan berkata meskipun dia harus tinggal di sini di masa depan. Tapi untungnya, masih ada Sudai yang menemaninya. Mungkin gak kesepian. Mereka terus mengobrol dan minum sampai larut malam. Tiga bulan kemudian, pada malam. Pasangan sedang tidur. Luklan muncul dalam mimpi Sudai. Ia mengucapkan berpisahan. Sudai berpikir bahwa ada penggantinya. Tapi Luklan berkata. Karena ia menyelamatkan wanita yang tenggelam beberapa bulan yang lalu. Tidak an yang baik ini. Dikenal oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa Luklan menderita kedinginan dan kesepian. Jadi biarkan dia menjadi dewa tanah di Wuzhen. Sekarang ia harus ke sana. Ia ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sudai. Sudai merasa senang. Luklan yang baik hati. Kalau ia menjadi dewa tanah Wuzhen. Akan dapat memberi manfaat bagi penduduk di sana. Luklan berkata dengannya. Kali ini, ucapkan selamat tinggal. Tidak bisa bertemu. Jika Kak tidak ragu jarak yang jauh. Maka bisa datang ke Zusian untuk mengunjunginya. Setelah itu. Luklan menghilang. Sudai meneriakan nama Luklan. Ia bangun. Istrinya bertanya apa yang terjai. Dia memberitahu istrinya tentang mimpinya. Sang istri berkata orang baik akhirnya dapat pahala. Luklan menjadi dewa adalah hal yang baik. Mengingatkannya bahwa ada perbedaan antara manusia dan dewa. Gak boleh memanggilnya seperti itu. Cuma perlu kita masih merindu Luklan. Gak perlu bertemu. Sejak itu, Sudai merasa kesepian. Ia rindu Luklan banget. Gak bisa fokus agar memancing ikan setiap hari. Bahkan tidak minum anggur. Udah lama, Sudai gak minum anggur. Tapi masih membawa sebotol anggur. Inilah yang ia mau lakukan untuk Luklan. Ia memutuskan. Pergi ke Wuzhen untuk mengunjungi Luklan. Ia pikir Luklan sudah lama berada jauh dari kampung. Pasti merindukan rasa anggur kampung halaman. Sang istri membujuknya. Dibutuhkan 5 atau 600 mil untuk sampai ke Wuzhen. Memakan waktu, memakan uang. Kalau kesana, mungkin gak bisa bertemu Luklan. Tapi Sudai masih bertekad. Harus pergi kesana. Jalan ini panjang dan sulit. Setelah mendengarkan situasi. Sudai akhirnya tiba di Kabupaten Zhaoyuan. Di bawah bimbingan dari orang lokal. Ia menemukan tempat untuk menyembah Dewa Tanah Wuzhen. Mengalami kesulitan. Sudai akhirnya bertemu dengan teman lamanya. Ia menyalakan dupa untuk Luklan. Lalu menuangkan anggur. Ia berkata. Sejak hari Luklan mengucapkan selamat tinggal dalam mimpi. Buat ia berpikir siang dan malam. Tak bisa lupa. Pada saat ini, embusan angin naik. Sudai tahu. Inilah temannya. Beginilah cara dia membalas Sudai. Karena Luklan sudah menjadi dewa jadi susah diwujudkan. Sudai cuma bisa menangis. Pada malam hari, Luklan sekali lagi muncul dalam mimpi. Saat ini, Sudai dan Luklan udah berbeda. Ia sangat berterima kasih kepada Huwada'i. Karena udah kesini untuk mengunjunginya. Ia menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa bertemu. Jadi ia telah memberi sebotol anggur lezat UTK Huwada'i. Meskipun begitu. Cinta persaudaraan selamanya. Ia berkata dengan Sudai. Ketika dia pulang, akan ada seseorang di desa yang menggunakan hadiah ucapan syukur untuk Luklan. Sudai tahu bahwa Luklan telah menyiapkan semuanya. Ia merasa aman. Tinggal beberapa hari. Sudai henak pulang ke rumah. Luklan telah menciptakan berkah bagi ribuan orang. Semua orang sangat bersyukur. Mereka dipercayakan oleh Luklan. Semuanya muncul. Selamat tinggal Sudai pulang ke rumah. Sekarang langit tiba-tiba berangin. Semua orang tahu bahwa Dewa Tanah itu muncul. Luklan datang ke sana untuk mengucapkan selamat tinggal. Sudai mengucapkan selamat tinggal pada Luklan. Ia gak tahu temannya akan sedih. Cuma berharap Luklan dapat terus memberkati orang-orang. Mudah-mudahan Luklan menghormatinya. Film berakhir di sini. Film ini berkisah tentang kisah teman sahabat. Antara manusia dan hantu juga tahu bagaimana membalas budi. Wang Luklan adalah orang yang baik. Keduanya juga baik dan jujur. Orang baik akan dibalas pada akhirnya. Kecintaan mereka adalah persahabatan yang melampaui batas manusia dan jiwa. Jujur. Adalah persahabatan yang berharga. Film dengan judul Strain Tales of Liaozai berakhir di sini. Terima kasih telah menonton!